Di era tahun 80-an saat film Hong Kong itu lagi berjaya, ada lima cewek cantik yang dijuluki lima beda dari TVB. Karena mereka selain cantik, aktingnya juga memukau. Di antara mereka ada lho yang bikin Andi Law itu naksir berat, bucin setengah mati. Ada lho yang ngebikin Chow Yun Fat itu nyaris menghilangkan nyawanya. Ada pula yang ditemukan menggelendang di jalan dengan rambut putih, baju tidur kucel, dan masuk daftar fakir miskin yang dipelihara oleh pemerintah. Aduh-aduh, siapa saja sih lima beda dari TVB ini? Taji Anihau, nama ku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. New Release Kaos bulan ini, 5 General Harimau. Jangan sampai teman-teman nggak tahu mereka ini siapa, yang malu Intan tuh. Kalau teman-teman nggak tahu, Intan pernah bikin ya, 5 General Macan ini siapa aja, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO sampai tanggal 11 Februari. Kalau teman-teman expect diterima sebelum Sincia, sudah nggak bisa ya, karena dikirim dari Surabaya aja sudah setelah Sincia. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain lima General Macan, ada juga Samkok yang perorangan, seperti Wan Yu, Juge Liang, Cao Jelong, si kakek tua Wang Cong, Yupu, bahkan antagonisnya Cao Cao juga ada. Selain karakter Samkok, ada juga karakter Nom Samkok, seperti Jin Sohuang, Kera Sakti, Hakim Pao, bahkan kalau teman-teman mau custom nama marga, teman-teman juga bisa. Kalau teman-teman pengen tahu detail dari kaos ini, variannya apa saja, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, let's start! 5 Beauties of TVB Intan, mulai dari yang pertama, yaitu Aidy Jan. Serial Condor Heroes, itu novel karangannya Jin Yong ya, sudah menembus pasar internasional guys. Di serial Condor Heroes itu, pemeran utama wanita namanya adalah Bibik Luk. Di serialnya itu digambarkan dia itu wanita yang cantik banget. Kemudian TVB itu kepingin mengadaptasi serialnya Condor Heroes ini menjadi drama. Tentu saja untuk peran Bibik Luk, TVB itu cari wanita yang secantik mungkin. Cantiknya itu luar biasa. Jadi kalau Intan mau audisi jadi Bibik Luk, seribu persen nggak mungkin keterima. Jadi Mak Lampir masih mendingan, ada kemungkinan keterima. Nah, pada tahun 1983, TVB ini memutuskan memilih Aidy Chan sebagai Bibik Luk. Dan TVB ini tidak salah pilih guys. Condor Heroes yang diperankan oleh Aidy Chan dan Andy Lau ini, itu ngehit banget sampai menembus pasar Asia. Sampai menembus Indonesia juga. Siapakah Aidy Chan? Aidy Chan lahir pada 25 Maret 1960. Buat teman-teman yang nggak tahu TVB ya. TVB itu perusahaan film di Hong Kong yang ngedirikan itu Shaw Brother. Intan pernah bahas tentang Shaw Brother. Ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ada yang bilang rematch Condor Heroes tahun 2006 yang diperankan oleh Crystal Liu. Crystal Liu itu lebih cantik, lebih glowing. Ya memang sih secara fisik ya memang cantik kan Crystal Liu. Tapi untuk aktingnya, Intan rasa lebih dapetan Aidy Chan ini. Intan lihat dua-duanya soalnya. Aidy Chan ini kalau main Bibik Luk itu kelihatan tampangnya itu sendu, dingin, lebih pas dan lebih mateng. Itu menurut Intan loh ya. Andy Lau lawan mainnya Aidy Chan pada waktu itu. Dia pernah mengakui kalau Andy Lau ini sempat cinlok berat sama Aidy Chan. Padahal Andy Lau itu bukan tipe cowok yang gampang untuk jatuh cinta. Selama ini Andy Lau itu main dengan lawan cewek manapun. Dia tidak pernah cinlok. Kalau sama Aidy Chan dia benar-benar cinlok. Sampai dia itu kepengen aduh cepet segera besok, segera besok, segera ketemu Aidy Chan. Tapi Andy Lau itu enggak sempat PDKT, enggak sempat nembak. Kenapa? Karena Aidy Chan sendiri itu sudah punya pacar. Pacarnya adalah Chow Yun Fat. Yang mana Chow Yun Fat? Pada waktu itu karirnya jauh di atasnya Andy Lau. Andy Lau itu jadi merasa, waduh pacarnya Chow Yun Fat siapa saya dibanding Chow Yun Fat. Chow Yun Fat pun guys, pada saat putus sama Aidy Chan ini ya, dia itu sempat frustasi. Sampai hampir menghilangkan nyawanya sendiri. Dengan nekat meminum cairan pembersih rumah tangga. Dari sini kita wis tau ya, wah ini berkarisma banget loh Aidy Chan ini. Kenapa Aidy Chan sama Chow Yun Fat putus itu tidak ada alasan yang jelas karena dua-duanya itu sangat tertutup. Tapi gosip yang beredar itu bilang kalau ibunya Chow Yun Fat ini dia tidak merestui hubungan Chow Yun Fat sama Aidy Chan. Dan Chow Yun Fat itu anak yang sangat patuh kepada ibunya. Aidy Chan kemudian menikah dengan Peter Chen, seorang pemilik kasino. Tapi pernikahannya cuma bertahan delapan tahun, habis gitu mereka bercerai. Dan Aidy Chan ini single sampai sekarang. Dan Aidy Chan itu masih tetap tertutup. Dia tidak suka mengumbar kehidupan pribadinya. Yang kedua adalah Jai Mecik. Jai Mecik ini wanita kelahiran 5 Januari 1962. Perannya yang paling memorable itu diadaptasi karya Jin Yong sebagai Yue Ling Shan di pendekar Hinakelana tahun 1985 dan Flying Fox of Snowy Mountain. Jai Mecik menikah dengan lawan mainnya dalam film You Only Live Twice yaitu Michael Mew. Setelah mereka menikah, Jai Mecik ini memutuskan untuk pensiun dan menjadi ibu rumah tangga. Jai Mecik dan Michael Mews dikaruniai dua anak. Dan mereka sampai sekarang masih awet guys. Sampai dijuluki pasangan ideal. Yang ketiga adalah Yemi Lam. Yemi Lam ini wanita cantik kelahiran 27 April 1963. Kehidupannya Yemi Lam ini guys, waduh penuh drama. Yemi Lam ini dulunya itu sering main di film-film yang jendrenya itu modern. Sampai dia itu dijadikan teen idol. Serial Wusha yang pernah diperankan oleh Yemi Lam itu juga karangannya Jin Yong yaitu Book and Sword. Return of Wong Fei Hong bersama Ken Tung dan Andy Lau. Juga Hair to the Throne di mana dia main bersama Andy Lau. Pada tahun 1995 dan 1997, orang tua Yemi Lam itu meninggal secara berurutan. Habis gitu Yemi Lam ini diputus sama pacarnya. Pada bulan September 1998, Yemi Lam itu mengalami kecelakaan mobil. Pada bulan Desember 1998, Yemi Lam itu dibuka diperkata oleh Eric Sang pada saat produksi film di Singapura. Dan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi secara beruntun itu menyebabkan Yemi Lam ini depresi. Pada tahun 2008, ada yang melihat Yemi Lam ini menggelandang di jalan dengan rambut yang putih, baju yang kucer sambil merokok. Yemi Lam kemudian menjadi tanggungan pemerintah karena sudah digolongkan fakir miskin yang tidak bisa menghasilkan uang karena penyakit kejiwaannya. Pada tanggal 3 November 2018, Yemi Lam itu ditemukan meninggal di Leoma House. Sudah dalam keadaan terurai atau dalam keadaan busuk. Jadi, tidak tahu ya meninggalnya kapan. Ditemukannya baru 3 November itu pun sudah dalam keadaan busuk. Yemi Lam masih terlihat hidup pada tanggal 31 Oktober. Kematihannya itu kenapa tidak ada yang tahu? Tragis banget ya. Yang keempat adalah Margie Sang. Margie Sang ini wanita kelahiran 6 Agustus 1965. Kalau teman-teman lihat, kelihatan banget ya. Memang dia itu imut banget. Margie Sang ini terkenal karena dia main The Flying Fog of Snowy Mountain. Dia itu juga mantannya aktor terkenal, yaitu Tony Leung. Margie Sang menikah dengan pengusaha yang namanya Liam Siu Kei. Tapi kemudian mereka bercerai di tahun 2002. Dari hasil pernikahannya, Margie Sang itu punya anak. Anaknya namanya Martin Lam. Pada tahun 2005, Margie Sang ini memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan. Karena dia pengen fokus mengurus anaknya. Nah, Intan ngikutin nih IG-nya anaknya Martin Lam itu. Margie Sang kelihatan bahagia banget. Mereka akur banget kok sama anaknya Martin Lam ini. Beda dari terakhir. Dari 5 beda dari TVB adalah Kitty Lai. Kitty Lai ini wanita kelahiran 19 Oktober 1966. Kitty Lai ini dia terkenal saat main The New Heavenly Sword and Dragon Sabre. Saat dia berperan sebagai Cao Min. Dan 2 Most Honorable Knight. Saat dia berperan sebagai Dia Sin Lan. Kitty Lai ini pada tahun 2005 menikah dengan pilot Katai Pasifik. Yaitu Jackie She. Sampai sekarang mereka masih bahagia. Bahkan Kitty Lai ini sekarang di masa tuanya ini sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu tadi 5 beda dari TVB. Teman-teman ada yang kenal? Teman-teman ngefun sama siapa tuh? Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung. Untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari Dynasty ke Dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian Dynasty-D Dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari Dynasty ke Dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.